kemudian disini outernya bolehlah kita kasih watermark kita ya oke udah ya, udah siap jadi nah ini jadi videonya ini, kemudian ini untuk RPP nya RPP 2 ya, kemudian ini untuk LK31 dan 32 sekarang kita cek kita pastikan apakah sudah tercek list baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat Jalan Guru, selamat datang di channel Jalan Guru, sobat-sobatnya untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar video sebelumnya, yaitu tentang cara unggah video hasil praktik pembelajaran bagi yang durasi full dan juga 15 menit, bagaimana cara untuk mengunggah hasil praktik pembelajaran ke satu, ini yang harus kita unggah apa saja, file-nya dan cara unggahnya bagaimana, maka teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti kalian gak akan ketinggalan informasi jika ada video terbaru oke teman-teman disini untuk mengunggahnya ini kita cek dulu ya kita langsung klik disini, kemudian nanti kita akan mengetahui apa saja yang akan diunggah ini kita bisa open link in new tab maka disini kita akan mengetahui apa saja yang harus diunggah nah ini unggah hasil praktik pembelajaran ke satu yang pertama ini link video rekaman praktik pembelajaran yang telah di edit LK31 LK32 cara mengerjakan LK31 dan LK32 silahkan simak video saya yang sebelumnya yang keempat ini adalah kita upload perencanaan pembelajaran kedua karena nanti kita melakukan pembelajaran ini tiga kali teman-teman oke sekarang kita kerjakan ya nah disini saya mulai dari sini biar nanti ini kita gak lupa untuk uploadnya apa saja itu kan ini kita klik disini kemudian disini kita klik add new submission ya disini kita masukkan yang pertama link video rekaman ini kita ambil link video rekaman kita nah ini adalah ini ya kita ambil linknya link video rekamannya teman-teman silahkan yang belum subscribe subscribe ya ini channel saya yang kedua calon guru ofisial nah ini kita pastikan link video rekaman hasil edit durasinya ini adalah 15 menit oke ini teman-teman kita rapikan ini kita tebalkan boleh kemudian yang kedua ini adalah link LK31 dulu ya LK31 nah disini kita buka dulu untuk LK yang sudah kita kerjakan dulu itu oke kita buka LK kita kita convert karena kemarin saya lupa belum convert belum convert ya teman-teman nah LK31 nya ini untuk cara mengerjakan LK31 silahkan teman-teman simak video saya sebelumnya ya tentang bergagian macam kendala yang kita temukan ketika kita praktik pembelajaran di lapangan oke ini LK31 oke ini adalah Lureng kemarin kita gini klik file save as kemudian disini kita ganti pdf kemudian disini outer nya boleh lah kita kasih watermark kita ya kita save ini LK31 kita save nah ini sudah pdf sekarang LK32 lk nya yang mana ini nah ini sudah kita isi kemarin file save as ini kita kasih nama di awal ya jangan lupa kita ganti pdf kita save tutup save oke LK sudah jadi oke ini kita unggah dulu aja ya oke disini yang bagian kedua ini kita kasih nomor boleh ya ini kita bisa copy kan saja berikutnya disini sekalian oke ini bisa kita rapikan oke kita kasih nomor otomatis saja lah ini kita ada pada lampiran kita saja oke ini artinya untuk link videonya ini kemudian LK31 LK32 perencanaan belajaran yang kedua atau RPP2 ini ada pada lampiran oke udah berikutnya kita klik disini untuk unggah file ini yang pertama LK dulu kita choose file kita pilih file nya mana oke tadi kita taruh disini nah yang aduh keleru teman-teman maaf untuk membatalkan ini bagaimana kita hapus dulu ya kita bisa gak usah hapus dipilih aja lagi lah nanti akan terganti otomatis LK31 nah udah terganti kan kemudian kita upload file kita tunggu prosesnya oke LK31 sudah kemudian kita tambah LK32 terus file ini LK32 open sudah kita upload file kemudian kita tambah lagi yaitu rancangan pembelajaran kedua nanti choose file kita ambilnya dari perangkat oke kemarin kemarin yang mana ya ini kita open kita upload file kita tunggu prosesnya oke sudah jadi langkah terakhir ini kita save change oke udah ya udah siap jadi nah ini jadi videonya ini kemudian ini untuk RPP nya RPP 2 ya lihat ini untuk LK31 dan LK32 sekarang kita cek kita pastikan apakah sudah ter-checklist warna hijau nah ini teman-teman sudah ter-checklist warna hijau nanti akan diberikan penilaian oleh Bapak Ibu dosen setelah itu kita baru bisa mengikuti penutupan oke setelah itu nanti kita ikut RTL dan lain sebagainya oke demikian sobat semuanya semoga bermanfaat